Ya, Ate, kan tadi kita udah bahas juga tentang pengasihan, berlet, dan juga susuk. Ate bisa melihat ga sih, kalau misalkan ada kawan-kawannya Ate, yang pakaian kayak gitu Ate bisa lihat ga sih? Kalau Ate pribadi sih, karena mungkin ada anak indiku ya bisa kelihatan. Nah, titik-titik mana gitu, titik-titik tertentu, orang itu punya pengasihan seperti pengasihan dari median susuk lah, atau cerama. Dari pare pun juga ada. Oh iya, ternyata macem-macem ya. Kan tadi juga Ate sempet bahas dikit, kalau yang pakaian itu biasanya ada yang misalkan jayi manajer, atau mungkin penyanyi. Biasanya, untuk kayak fotografer, make up artis itu ada ga sih? Ya, untuk saat ini sih belum ada, tapi insya Allah ga tau yang kedepannya mungkin ada. Mungkin setelah hari ini ya. Tapi kalau pasien yang sebagai make up artis sih ga ada. Ga ada, kebanyakan ini mungkin yang di dunia internet. Iya internet, penyanyi sepertinya. Iya, Ate bisa dibahas lagi ga lebih tajam lagi perbedaan dari susuk, pelet, dan juga pengasihan? Kalau perbedaan menurut aktif pribadi sih, kalau pelet itu untuk memeleti seseorang supaya yang tadinya benci Mie disuka. Iya. Itu agak masa berwakunya? Ya tergantung. Tergantung siapa yang memberinya itu dan pelet apa itu gitu. Kalau pengasihan itu, ya itu pengasihan untuk diri seseorang yang dimana untuk penjagaan bisa, untuk penarik kerjaki dari pekerjaannya tersebut juga bisa. Kalau itu menurut aktif. Tapi kalau menurut ini juga yang lainnya atau para rumah yang lainnya ya mungkin berbeda. Iya. Nah mungkin kalau misalkan ada kawannya Ate yang lagi nonton sekarang dan ngerasa ga setuju. Atau setuju atau misalkan mau sharing, kamu bisa langsung tulis di kolom komen. Atau mungkin bisa langsung DM langsung ke Instagramnya Ate. Ate malah. Ate malah. Jangan lupa ya. Kita bisa sharing bareng Ate ya. Atau mungkin ngerasa kayaknya aku perlu ngobrol dan pengen ketemu secara langsung dengan apa. Mau ketemu langsung, mau misalkan request aku mau ngobrol sama Ate. Tapi aku coba pandai ini nih diunggah di Youtubenya Ate. Boleh juga. Boleh. Jadi kita bisa sharing banyak tentang ini dari segi pengetahuan. Dia juga bisa. Terus misalkan bisa sharing juga sama orang-orang di luar sana. Mungkin kan masih banyak juga ya yang betul salah satunya saya ya. Yang masih belum tahu tentang perbedaan itu semua. Mungkin ada yang mau lebih menambahkan ya Ate ya. Diantas desain. Nah Ate kalau misalkan ya. Misalkan. Aku ini kena pelet. Gimana di Ate? Ate bisa ininya gak bisa ngebuang gitu. Maksudnya manatalisirkan itu? Iya. Insya Allah bisa. Banyak gak person ati yang kena pelet? Banyak. Banyak. Ada beberapa. Itu berarti banyak loh yang pakai pelet. Makanya hati-hati. Gimana sih Ate? Misalnya kayak aku nih. Aku sekarang takut ada yang mereci. Gimana cari biar Ate bisa lebih menjaga diri aku? Biar gak kena? Ya itu memprotekan diri dengan keyakinan masing-masing. Kemikian masing-masing. Itu aja sih yang paling utama. Jadi balik lagi ke Tuhan Kiara. Gak dulu soal kayak. Kayak tadi kan aku udah nanya ke Ate. Maksudnya. Mungkin Ate bisa. Apa ya. Ngisi kali ya. Kayak gitu. Tapi ternyata sama Ate pun. Kita diimbau untuk lagi. Kembali ke Tuhan Kiara. Betul. Begitu. Jadi jangan takut buat kena pelet ya Tete ya. Iya. Jangan takut. Tapi jangan juga kita ini kali ya. Apa. Tantang juga kali ya. Atau. Ya udah sih. Gak mungkin gitu. Iya. Ya intinya kita harus tetap. Yakin sama diri kita. Yakin sama kepercayaan kita. Dan yakin sama orang-orang di lingkungan kita. Kan kebanyakan orang yang baik di depan. Tapi di belakangnya beda juga. Nah kita harus benar-benar. Harus. Apa ya. Punya. Dua mata lah intinya. Nah. Kan Ate tadi. Bahas sedikit tentang. Yang di depan gimana. Belakang gimana. Anak Indigo tuh. Bisa tau gak sih. Kalo misalnya aku nih. Sekarang lagi bohong sama Ate. Ate tau. Aku bohong. Insya Allah tau. Jangan bohong. Karena yang memangnya anak Indigo itu. Bisa membaca hati. Pikiran. Seseorang. Iya. Dan perasaan. Gak usah dibahas sekarang ya. Kalo saya. Iya. Ada yang senang disana. Oh gitu. Ehm. Pernah gak sih itu. Ada kejadian ya. Kayak aku nih. Ceritanya mau berobat sama Ate. Tapi kayak aku cuman. Gue pengen tau nih. Ate ini kekuatannya sejauh mana sih. Ada gak sih yang atas itu. Ehm. Untuk saat ini sih tidak ada. Cuman. Ehm. Pernah. Dulu. Ada yang. Tidak yakin sih ya. Ya. Kalo percaya tetep sama. Ehm. Kalo misalkan. Kalian ngerasa. Ehm. Kayaknya ini temenku indigo atau gak. Terlepas dari indigo atau enggak. Lebih baik kita. Jujur aja kalian. Iya. Betul. Sama kayaknya gak perlu juga di kita. Ini Ate ini gue. Coba kita tesin. Buat apa. Bener gak sih tuh. Kecuali mungkin dia punya. Yang mau lain sih ya. Ada gak sih tuh. Ya. Ada gak sih yang. Pengen. Apa sih. Menyitarakan sama Ate. Untuk saat ini sih. Belum ada. Ya. Mudah-mudahan janganlah. Lagi. Ehm. Ate memang indigo murni. Yang lainnya juga mungkin ada yang. Tidak murni itu ya. Mungkin. Ada beberapa syarat. Seperti. Arus puasa lah. Segala macem. Ya. Itu terganteng publisi masing-masing. Oh ya. Berarti Ate gak sempat ngalamin puasa. Puasa gitu. Enggak. Enggak. Karena aku riadumapnya. Karena memang Ate dari lahir ya. Enggak langsung seperti ini gitu. Ada step by stepnya. Cuman ya. Inilah Ate gitu. Sebagai indigo dari murni. Jadi Ate. Dan step by stepnya itu gak lewat puasa. Enggak gitu. Enggak ya. Bertampang ke sebuah. Enggak. Enggak. Karena film murni itu. Yes. Buah cik Bapak. Atau mungkin buah cinta apa nih. Sama kawan-kawannya Ate, tentang pengasihan santet apa untuk apapun itu?? Ya. Apa ya. Yang jelas jangan tergiur sama yang namanya pengasihan santet buat apa. Ya. Intinya kalau memang didasari dengan kemauan sesaat. Karena mungkin pasti bakal ada imbasnya Ada imbas. Ada imbas. Karena itu kan mau goit. Itu goit. Itu goit. Pernah gak punya pasien yang kena imbasnya dari pengasih? Pernah. Pernah ada. Pernah. Ate ngasih pengasihat untuk dia disukai sama seseorang yang dia sukai gitu pernah. Karena mungkin ketakutan. Ketakutan akan kehilangan mungkin. Tapi di sisi itu dia tidak berkomitmen pada diri dia. Dia menyukai banyak yang lainnya gitu. Oh jadi gak salah. Seperti itu. Iya. Tidak ingin satu gitu loh. Ini kayaknya. Iya. Hilang begitu saja gitu. Oh iya iya. Jadi Ate memberikannya itu tidak sembarangan memberikan. Atau dia dulu seperti apa niatnya gitu. Tidak mau melakukan hal yang menyimpang dari adama itu saja. Yes. Nah. Jadi nih. Kawan Ate. Kalau misalkan boleh aku simpulkan ya. Tidak ya. Obrolan kita sekarang tuh. Masalah pengasian. Masalah susu. Pelet. Sebenernya itu semua itu balik lagi sama keyakinan kita masing-masing. Betul. Atau sih tidak menyarankan kita untuk punya yang seperti itu. Tidak. Tidak harusnya tidak menyarankan. Tapi kalau misalkan. Kalian ngerasa ini kayaknya saya butuh deh. Untuk pekerjaan. Atau mungkin untuk apa lagi ya. Banyaknya buat kerja sih. Iya. Pekerjaan. Buat kerjaan kayak gitu. Sebenernya sih. Balik lagi ke diri masing-masing sih. Kaliannya percaya atau enggak. Dan kalian ngerasa. Enggak deh itu enggak. Kayaknya. Melebih itu. Pekerjaan purni ya silahkan. Gitu. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Balik lagi keyakinan sama masing-masing. Dan. Ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu. Pasti akan ada resikonya. Iya. Jangan sampai. Nih. Kawannya Ate nanti ada yang salah kaprah. Aku kelatihah. Dia enggak tahu gitu kan. Kalau yang kayak gitu. Ada masa berlakunya. Ada yang harus diurusnya. Bener gak sih itu? Iya. Gitu. Jadi. Sekali lagi. Kita ingetin buat kalian. Memang pengasihan itu balik lagi ke kaliannya. Mau atau enggak. Cuman. Anggap lebih baiknya. Kalau kita bener-bener pecah lagi sama teman kita. Dan bener-bener yakin sama apa yang kita yakin. Yaitu Ate. Kawan Ate. Dan itulah obrolan kita. Tentang pengasihan. Pelet. Dan juga susu. Kalau balik lagi ke pesan kalian. Mau tanya. Langsung aja tulis di kolom komen. Atau mungkin di Instagram Ate. Yes. Langsung aja ngobrol sama Ate. Sekian sudah perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih banyak Ate. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf dan batin. Yuk kita nyawa bersama Ate yang nyawa. Berapa? Yang bisa kebilang disukai sama makhluk goib. Yang suka diikuti. Itu kalau disukai itu ya pasti diikuti. Diganggu juga supaya. Melissa Lama. Terima kasih.